Nah, sekarang ngobrol tentang COVID-19, situasi terakhir bagaimana di sana? Ya, kita dua hari yang lalu meninggalkan... Pake tanggal, pake tanggal. Tanggal 28 April, kita meninggalkan lockdown setelah lima minggu. Kita dikurung di rumah, dan dua minggu ke depan kita turun ke level 3. Level 3 ini tidak begitu jauh protokolnya dari segi keketatan dibandingkan dengan level 4 atau lockdown. Pada level 3 ini bedanya orang-orang sudah boleh berkantor. Jadi dua hari yang lalu itu sekitar 400 ribu pekerja sudah kembali ke kantor masing-masing. Namun mereka dibatasi oleh protokol yang sangat ketat, terutama di distancing atau jaga jarak. Kemudian para pekerja yang bekerja pada sektor yang bersentuhan langsung dengan customer, seperti tukang potong rambut, salon, dokter gigi, dan segala macam itu masih belum boleh bekerja. Sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. Sekolah sampai dengan kelas 10 sudah masuk kemarin. Dan restoran, ini yang paling penting ini adalah restoran, kafe itu sudah buka semua sejak dua hari yang lalu, sejak lockdown dibuka. Namun hanya untuk melayani pemesanan online. Jadi orang pesan online kemudian datang ke restorannya untuk pick up atau ambil, baik melalui drive-thru maupun langsung. Jadi sedikit longgar, tapi tidak benar-benar longgar, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Jasinda, bahwa peperangan kita melawan COVID-19 ini belum selesai. Namun kita boleh cukup bangga, angka terinfeksi, angka meninggal turun tajam. Ketika lockdown belum diberlakukan itu, yang kasus itu, yang terinfeksi itu, baik positif maupun yang mungkin, itu angkanya itu 150, 120, 100. Namun ketika lockdown diberlakukan, itu turun tajam, hingga hari ini itu kasusnya cuma 5, 2, gitu. Jadi single digit. Jadi ini membuktikan bahwa sementara belum ada vaksin, maka obat yang paling menjarak itu adalah pemutusan rantai penularan. Melalui apa? Ya melalui distancing. Yang manifestasinya itu bisa dalam bentuk PSBB, bisa dalam bentuk karantina wilayah, atau ekstrimnya dalam bentuk lockdown. Demikian, A. Berarti efektif gitu ya. Itu memang kesadaran awal untuk melockdown itu segera waktu itu ya? Ya, salah satu kunci sukses mengapa Selandia Baru ini sukses dalam menanggulangi COVID adalah pertama kali mereka ini nutup border dulu, Pak. Oh, jadi yang pertama ditutup itu malah bordernya dulu ya? Pelabuhan, airport. Dan bukan suatu keputusan yang mudah untuk satu negara yang income terbesarnya itu adalah pariwisata. bukan keputusan yang mudah. Nah, di sini Jasinda saya lihat, luar biasa. Tutup! Tutup! Pengecualian hanya kepada negara-negara pasifik yang ada di sekitarnya itu. Tapi karena banyak terjadi cekcok antara orang pasifik dan non-pasifik di airport itu, akhirnya disamaratakan saja. Tidak boleh ada international traveler masuk ataupun transit ke Selandia Baru hingga saat ini nih, Pak. Jadi bagi dia, karena virus itu tidak jalan sendiri, namun di bawah orang, di bawah carrier, jadi cara yang paling tepat itu adalah menutup border, menurut, menutup pintu, agar tidak ada yang masuk, kecuali returning permanent resident atau returning citizen. Nah, returning citizen pun ketika masuk ke sini, wajib hukumnya untuk karantina baik mandiri maupun ditentukan pemerintah selama dua minggu. Nah, setelah dua minggu di cek, setelah ternyata negatif, baru dia boleh kembali ke keluarga atau ke lingkungannya. Ini sebenarnya kunci suksesnya. Nah, kemudian kedua, pemberlakuan lockdown. A, lockdown ini tidak mungkin sukses kalau rakyat tidak mendukung. Kalau rakyatnya tidak disiplin. Mau dikasih duit pun rakyatnya gitu ya, dikasih subsidi, kalau rakyatnya masih suka kelayapan, berkeliaran, untuk segala hal lah. Maka lockdown ini tidak mungkin bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi memang, Jay Sinda ini ketika sadar betul bahwa virus ini datang dari luar, sudah enggak mikirin ekonomi, enggak mikir apa-apa, stop aja dulu. Yang penting berhenti virus itu masuk, obati yang sudah di dalam, ya enggak berkala ekonomi. Jadi ada presiden mana tuh di sebuah negara, kami ini katanya kalau ekonomi sudah mati, kami insya Allah sanggup membangkitkan lagi. Tapi kalau orang-orang pada mati, enggak bisa kami bangkitkan. Nah, luar biasa ya. Dan rakyatnya patuh juga di sana ya. Patuh ya. Ya. Keputusan lockdown itu bukan keputusan yang mudah. Karena kita tinggal di negara seindah dan senyaman Selandia Baru pun berada pada lockdown itu memang bukan yang mudah. Jadi godaan untuk keluar, godaan untuk melanggar, terutama di negara seperti Selandia Baru, di mana alamnya indah, kalau matahari keluar itu orang pengen keluar, ya kan? Nah, di sini godaannya. Jadi bukan sekedar godaan ekonomi sesungguhnya. Tapi godaan untuk melampiaskan keinginan kita menikmati luar ruang itu, itu tidak kalah besarnya dibandingkan godaan-godaan lainnya. Namun sekali lagi, rakyat di sini sudah terlatih memang untuk disiplin dan hormat serta patuh kepada pimpinannya. Ya, karena pemimpinnya dipercaya punya kemampuan memimpin, ya jadi percayalah kita kalau dimanapun ada pemimpin dan pemimpinnya mantep, ya enak. Kita senang, ya enggak? Naik mobil, kalau supirnya meragukan kita mau turun aja. Dan rewel. Baik, Pak Tantowi, ada enggak orang Indonesia yang jadi kena COVID di sana? Nah, segeral hamdulillah dari 7 ribu warga negara Indonesia yang ada di Selandia Baru, sampai dengan hari ini belum ada berita yang masuk ke kami yang terpapar virus ini. Jadi mudah-mudahanlah insya Allah sampai dengan virus ini hilang, tidak ada warga negara Indonesia yang terpapar. Nah, salah satu kuncinya itu adalah saya berani mengatakan bahwa warga negara Indonesia yang di Selandia Baru ini patuh kepada himbawan pemerintah. Mereka betul-betul disiplin ketat, bahkan radikal sekali. Tidak mau ketemu siapapun, kecuali orang dalam gelembungnya atau bubble-nya. Strategi yang dipakai oleh pemerintah dalam menyikapi COVID ini adalah act like the one you are infected. Jadi, berperilakunya seolah-olah kalian itu adalah orang yang sudah ada COVID-nya. Nah, jadi ini yang membuat mereka tidak mau keluar rumah karena takut nularin orang lain, kecuali untuk kepentingan yang benar-benar mendesak. Nah, saya sangat bangga dengan seluruh warga negara kita di sini yang sangat patuh dan menjadi contoh yang baik. Ini terus saya pompakan kepada seluruh warga negara kita di sini. Patuhi anjuran pemerintah dan inilah salah satu momentum bagi kita untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu salah satu dari penduduk Selandia Baru yang patuh terhadap anjuran pemerintah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir Ramadan di sana, musim apa sekarang? Bulan Ramadan ini? Kita ini autumn. Peralihan dari musim panas ke musim dingin. Aduh, enak dong ya suasanya. Aduh, kita imsak itu jam 5.40. Oh, enak-enaknya dong. Iya, buka puasa 5.40. Jadi, kurang lebih 12 jam. Jadi, berpuasa di musim seperti ini itu ibarat hari biasa tapi tanpa makan siang. Gitu aja. Karena ya 5.40 itu kan sarapan pagi sebenarnya. Setengah 6 gitu kan. Sama juga dengan sarapan pagi. terus nanti setengah 6 kita udah buka lagi. Jadi, hari biasa cuman tanpa makan siang. Jadi, kalau ada gak puasa keterlaluan itu sudah dibuat enak begini oleh Allah masih gak puasa juga. Dan cuacanya juga sejuk. Ya, tapi halanya luar biasa. Benar, benar. Masya Allah. apalagi siang. Cuman, agak sedih karena Ramadan kali ini untuk pertama kali berbeda jauh dibandingkan Ramadan-Romadon sebelumnya. Jadi, kita itu dalam langkah untuk memompah semangat silaturahmi antara sesama warga negara Indonesia wabil khusus umat muslim dan muslimahnya itu kita itu ngadain tarling taraweh keliling di rumah-rumah warga terus KBRI itu biasa memulainya kemudian di tengah KBRI tutup KBRI lagi kemudian di rumah duta besar kita kumpulkan warga kita datang lah seratus sampai dua ratus nah, indahnya Ramadan itu yang non-Islam pun itu hadir pada waktu buka puasa mereka ikut merayakan dengan kita kemudian kita lanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah sholat isa dilanjutkan dengan tausia dan taraweh nah, tahun ini gak ada itu semuanya bahkan idul fitri pun tidak ada sholat idnya jadi semua dilakukan di rumah saja insyaallah lah pahalanya sama aja dengan ketika kita melakukannya secara berjamaah loh, iya kan kalau kita biasa melakukan sesuatu kebaikan terus terhalang kita melakukan kebaikan itu karena suatu kondisi yang di luar kemampuan kita pahalanya sama seperti orang yang biasa tahajud suatu saat Allah takdirkan dia sakit tidak bisa bangun itu tetap aja dicatat tahajud orang yang biasa ke masjid lalu ada wabah begini dia tidak ke masjid padahal dia niat ke masjid pahala dia biasa ke masjid juga pahala jadi kalau dari segi pahala tidak ada masalah ya karena Allah sudah tahu kebiasaan dan niat kita mungkin Allah ingin memindahkan dengan suatu keadaan dimana kita dapat ilmu baru dapat pengalaman baru dapat wawasan baru terima kasih nih Pak Tantowi mungkin ada pesan-pesan bagi para pemirsa rakyat Indonesia yang menyimak apa nih di dalam situasi terakhir begini COVID dan Ramadan ini silahkan ya saya hanya ingin menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk menghimbau segenap saudara-saudara saya di Indonesia COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak pernah diperkirakan jadi ada istilah unprecedented tidak ada presidenznya baru pertama kali dunia seluruh dunia terkena COVID-19 jadi mohon bisa dimengerti jika banyak negara banyak pemimpin yang tidak siap nah disini dibutuhkan pengertian dari kita semua karena pengertian itu akan menjadi underlying factor sikap kita terhadap pemerintah jika kita mengerti bahwa ini unprecedented and no one gets prepared maka kita tahu memposisikan kita terhadap pemerintah seperti apa betul setiap pemerintah itu ada celah kekurangannya tapi tidak ada pemerintah yang tidak bekerja saya lihat negara apapun negara sosialis komunis demokratis semua bekerja dengan cara masing-masing kemudian kisah sukses di satu negara belum tentu bisa direplikasikan di negara lain karena lain padang lain belalang membandingkan Selandia Baru dengan Indonesia tentu tidak bijak karena terlalu banyak perbedaan antara Selandia Baru dengan Indonesia terutama di orangnya tadi kita dari awal kita berbicara bagaimana orang yang tinggal di Selandia Baru ini adalah orang yang memang pilihan orang yang bisa menjaga alamnya nah ini aja menjadi sesuatu pelajaran bagi kita jadi mari kita bersama-sama seluruh stakeholder yang ada bergerak bersama untuk memerangi COVID-19 ini kesuksesan dari Selandia Baru adalah semua bergerak serentak pemerintah parlemen media dan yang paling penting rakyat total football totalitas di sini semua bergerak tanpa itu missing satu aja sulit kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal jadi itu saja saya terima kasih atas kesempatan ini memudahkan apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dengan baik oleh saudara-saudara kita di Indonesia Alhamdulillah terima kasih luar biasa Alhamdulillah para pemirsa yang budiman berkah Ramadan kita dapat pengalaman ilmu dan juga kita memiliki tambah wawasan walaupun kita belum ke Selandia Baru tapi Allah ciptakan Selandia Baru dengan alamnya dengan orang-orangnya kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk belajar dari manapun sepanjang itu adalah kebaikan dan jangan sungkan belajar dari manapun dan juga harus menjadi bahan tafakur diri jangan-jangan kita sudah merasa Islam tapi ternyata masih jauh dari nilai-nilai Islam yang semestinya Allah berikan contoh beberapa negara tidak kenal Islam dengan bersihnya disiplinnya kebaikannya bisa seperti itulah kita yang merasa Islam jangan sampai perasaan Islam itu membelenggu kita dan menutup mata kita untuk melihat pelajaran dari Allah dari negara-negara yang ada di sekitar kita kita doakan juga supaya saudara-saudara kita di Selandia Baru yang sudah bagus seperti itu diberikan hidayah taufik sehingga kebaikannya bisa jadi bekal akhirat nanti amin ya rabbal amin terima kasih Pak Tantau Yahya terima kasih para pemirsa yang budiman kita tutup dengan doa akhir majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiru kawa atubu ilai wahai Allah merkahi pertemuan ini jadikan semua ini menjadi jalan yang mendatangkan keridoanmu amin ya rabbal alamin terima kasih Pak Tantau semoga menjadi orang yang terkenal di langit di penduk langit dan bisa bertemu di tempat yang tidak tertandingi indahnya gitu di sorga bersama kami semua ya para jamaah assalamualaikum wa barakatuh terima kasih Sub indo by broth3rmax